Intro Para pimpinan SKPD dan juga sampai ke camat, sampai ke para desa dan lurah Nah di setiap pertemuan itu selalu saya buka contoh-contoh yang akurat yang ada di daerah lain Dan juga membuka mereka agar bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Tentunya melalui ceramah-ceramah pengajian, melalui adat budaya yang sudah merupakan kebanggaan kain masyarakat mendeliling Itu yang sering saya utarakan, agar mereka itu merasa tersentuh kalbunya Bagaimana agar bisa bertanggung jawab kepada masyarakat Sering saya contohkan, jika saya korupsi misalnya 10 juta, 100 juta, 1 miliar Sama saja dengan yang lainnya Tentunya harus kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Harus mencari orang mendeliling yang jumlahnya 600 ribu jiwa di akhirat Dengan demikian mungkin sudah jauh beda di mendeliling Tidak lagi seperti dulu-dulu Para pejabat itu masih memikirkan bagaimana agar bisa mendapatkan bagian dalam satu kegiatan Kalau sekarang Alhamdulillah sudah jauh berubah Dan apalagi mereka lihat Sekarang sepuh-sepuh mendeliling itu Pada umumnya sudah banyak yang turun Contoh Bapak Komjen Polisi Purnawirawan, Saud Usman Itu sekarang saya buat menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Mendeliling Natal Dan Alhamdulillah hanya hitungan bulan Bisa kami menegerikan Sekolah Tinggi Agama Islam Mendeliling Natal Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mendeliling Natal Nah dalam hal ini perlu kita pahami Bahwa tanpa kita majukan pendidikan Ini juga tidak ada gunanya Ini Alhamdulillah Kucuran dana dari pusat juga terhadap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mendeliling Natal Pada tahun ini lumayan Dan mungkin di tahun mendatang Karena ada kampus satu lagi yang mau dibangun di Kota Nopan Yang untuk Fakultas Pertanian Pertambangan Hukum dan Ekonomi Saya tetap memohon bantuan pemerintah pusat Untuk membangunkan kampus tersebut Sehingga apa yang selama ini menjadi kebanggaan Mendeliling Natal Sering barangkali Bapak-Bapak dengar Bahwa salah satu rahmat yang paling besar di Mendeliling Natal Yang paling penting adalah pintar Sebagai contoh Masih swasta dulu Stime itu Itu apabila menyambung ke S2, S3 Di provinsi lain Anak-anak kita itu semuanya kumlaut Padahal masih kami tangani dengan apa adanya Karena pada saat itu ya Kemampuan Pemda lah Dari segi keuangannya Nah demikian juga ada disini Mana namanya Itu tamat tahun ini 380 orang 379 itu masuk perguruan tinggi negeri yang tersebar dari seluruh Indonesia Dan satu orang masuk polisi Dan ada SMA Plus Tamat 94 orang Dan ke 94 orangnya Masuk perguruan tinggi negeri semuanya Yang tersebar dari seluruh Indonesia Barangkali ini pembukti Bahwa rahmat Tuhan yang maha besar salah satunya Dibanding Natal ini adalah masalah pintar Nah oleh karena itu Saya berharap Kiranya masyarakat semuanya ikut serta mendoakan Agar kampus yang akan dibangun Di Kota Nopan Dan juga yang sedang berproses di penyabungan ini Dapat terlaksana tanpa ada kendala Sehingga Pemimpin-pemimpin masa depan Baik untuk Madinah Baik untuk Sumatera Utara Maupun untuk nasional Tetap tersedia dari mandarin Natal ini Di akhir 2020 Ada proses sukses di pemerintahan Di Keputin Manjalan Masuk salah satu kabupaten Yang melaksanakan pemilu pada serentang Nah harapan Bapak Terhadap fondasi-fondasi pembangunan Yang sudah Bapak lakukan saat ini Itu apa nanti ya Keandainya masyarakat Bisa memiliki amanah Saya sangat berharap Karena inilah kunci-kunci Barangkali Yang berkaitan dengan Perekonomian masyarakat Saya mohon Masyarakat semuanya ikut serta Memohonkan kepada yang maha kuasa Dan mendoakan Bahwa Presiden selalu sukses dan sehat Serta tidak kendor Untuk membantu mandarin Natal Saya berkata bahwa Masyarakat mandarin Natal Sebagai salah satu kabupaten Yang banyak memahirkan Tepat-tepat nasional Semakin maju Sejajar dengan kabupaten kota Yang ada lain yang Manju juga di Indonesia saat ini Terima kasih waktunya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bisa Demikian Bincang-bincang saya Dengan Bupati Mande Li Natal Bapak Dalam Hasan Nasution Terkait dengan Apa pembangunan yang sudah dilakukan Apa planning-planning Dio ke depannya Untuk menjadarkan masyarakat Di Kabupaten Mandi Li Natal Banyak terpaan Banyak kritik Itu bagian daripada Proses pendewasaan Untuk masyarakat Di Kabupaten Mandi Li Natal Terus kembali pada belia Bupati Mandi Li Natal untuk lebih kuat untuk kesejahteraan keempatan yang banyak terima kasih dan sampai jumpa terima kasih pak